Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai para pecinta kesucian jiwa ikhwan akhwat toriqah kodiriyah naqsyabandia penuh pesantren surya layak sirna rasa yang sudah mengakui kemursidan Abah Aus sebagai penerus dari kemursidan Abah Anu perkenalkan nama saya Nunu Nugraha saya alumni dari sekolah tinggi ilmu dakwah sirna rasa angkatan pertama saya dakwahnya seperti ini karena saya tidak seperti kawan-kawan yang lain teman-teman yang lain seangkatan saya atau yang di bawahnya dakwahnya itu laku di iwan akhwat di masyarakat beginilah saya jadi saya Pak melalui YouTube saja semoga tidak mengurangi eh Hai karakter saya sebagai da'i yang sudah lulus dari sekolah tinggi ilmu dakwah sirna rasa ya perkenankan saya kita berbincang-bincang saja saya menganggap Hai semuanya ada hadir jadi mohon maaf bila ada tata-kata yang tidak berkenan ya ketika saya mengucapkan kalimat-kalimat kita ngobrol saja kita sharing barangkali ada yang lebih paham atau punya pengalaman atau punya pemahaman ya tentang obrolan ini silahkan disampaikan bisa melalui kolom komentar nanti saya akan jawab ya Insyaallah jadi hadirin ikhwan akhwat pemirsa yang berbahagia para pecinta kesucian jiwa kita sebagai ikhwan Toriko khususnya murid pangerseabah awas yang mana murid itu harus senantiasa kalau dalam versi Toriko itu tumut ya turut tumut kanu jadi guru kalau istilah dari pangerseabah Hai ijitima istima dan itibah berkumpul bersama pangerseaburu guru Mursyid Syekh Mursyid mendengarkan apa yang disampaikan oleh Syekh Mursyid baik itu secara langsung kita mendengar ataupun melalui video audio melalui audio ya melalui player player yang disebarkan oleh ikhwan akhwat kalau memang itu bisa dipertanggungjawabkan itu dari pangerseabah awas kita mesti mendengarkan ya juga itibah ya mengikuti ikuti ikuti apa yang disukai oleh guru Mursyid meikuti apa yang disampaikan oleh guru Rashid apa yang dimaklumatkan oleh guru Mursyid pangerseabah awas Hai berbicara maklumat ya mungkin secara lahir ya Ketika kita membaca maklumat Karena menurut lahirnya saya pribadi Sebagai orang yang awam Sebagai orang yang kurang pemahaman Kurang ilmu, kurang ahlak, kurang amal Ada beberapa maklumat-maklumat pangerseabah Kalau dibaca sekilas itu Seperti bertentangan dengan syariat Dalam tanda petik ya Seperti ini Sholat tidak memakai peci merah putih bagi yang sudah punya Sholatnya mesti diulangi Tidak sah Kok bisa seperti itu? Nah ini perkataan-perkataan kok bisa seperti itu? Kepada guru, kepada maklumat guru aku Kita mesti menghilangkan itu Bertanya kenapa? Nah ini berat ini Ujian pemikiran, ujian pikiran kita, ujian ilmu kita Apa yang dimaklumatkan oleh pangerseabah awas Kok bisa seperti itu? Nah itu hati-hati Pertanyaan-pertanyaan seperti itu Harus Harus Kita Cermati bagaimana menyikapi maklumat pangerseabah awas yang seperti itu Karena kan Ketika kita berguru Mempunyai guru ruh Dalam Toriko Kesuksesan Menjadi murid dalam Toriko itu bukan Banyak tanya Bukan banyak nanya Tetapi banyak Mengamalkan apa yang dimaklumatkan oleh guru Apa yang disampaikan oleh guru Kalau kata pangerseabah awas Mumpung belum ngerti Mumpung belum paham Kita laksanakan Kita ikuti saja Gitu kan Pernah sering abah awas menyampaikan Mumpung dengerti Laksanakan Ya Seperti itu Semoga Ada respon dari Iwan Ahwat semuanya Semoga Kita semua Sehat selalu Berkah rizki Banyak rizki Yang halal Amin Ya Rabbul Alamin Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih kerana menonton! Terima kasih kerana menonton! Terima kasih kerana menonton!